Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup lama tak terdengar, Sustainable Aviation Fuel atau bahan bakar pesawat ramah lingkungan yang dikembangkan oleh Indonesia berbasis dari minyak kelapa sawit, yaitu BioAftur J2.4 berhasil melakukan uji terbang perdana pada pesawat milik maskapai Garuda Indonesia. Saat ini, dunia sedang gencar-gencarnya menggalakkan program untuk mengurangi emisi karbon dan juga penggunaan bahan bakar berbasis fosil yang tidak dapat diperbaharui Oleh karena itu, negara Indonesia melalui Pertamina bekerjasama dengan beberapa lembaga lainnya bertekad untuk mengembangkan bahan bakar pesawat ramah lingkungan atau Sustainable Aviation Fuel. Sebenarnya, Sustainable Aviation Fuel BioAftur J2.4 sudah sejak lama telah dikembangkan oleh Indonesia. Namun, karena nantinya hal itu berkaitan dengan komersialisasi, maka serangkaian uji coba harus dilakukan pada BioAftur J2.4. Rangkaian uji coba tersebut digunakan untuk mengetahui dampak positif maupun negatif yang akan ditimbulkan dalam masa komersialisasi BioAftur J2.4. Dengan berjalannya serangkaian uji coba tersebut, kini tampaknya masa komersialisasi BioAftur J2.4 sudah semakin dekat. Hal itu ditandai dengan suksesnya uji coba terbang perdana penggunaan BioAftur J2.4 pada pesawat komersial milik maskapai Garuda Indonesia. Dikabarkan pada tanggal 4 Oktober tahun 2023 lalu, sebuah pesawat berjenis Boeing 737-800NG yang dioperasikan oleh Garuda Indonesia dengan nomor registrasi PKG FX sukses melakukan penerbangan perdana dengan menggunakan BioAftur J2.4. Penerbangan pesawat berjenis Boeing 737 tersebut dilakukan dengan waktu sekitar 1 jam. Lepas landas dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, pesawat bergerak ke arah selatan dan melintasi sekitar area udara Pelabuhan Ratu sebelum akhirnya kembali lagi untuk melakukan pendaratan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Sebelum sukses diuji coba untuk terbang pada pesawat Boeing 737 milik Garuda Indonesia, BioAftur J2.4 telah melakukan berbagai rangkaian uji statis dan telah dinyatakan lolos. Selain itu, sebelumnya uji coba untuk penerbangan BioAftur J2.4 juga telah dilakukan pada pesawat CN-235 Flying Testbed milik PT Dirgantara Indonesia pada tahun 2021 lalu. Dilaporkan, pada tanggal 6 Oktober 2021, pesawat CN-235 berhasil melakukan penerbangan perdana menggunakan BioAftur J2.4 dengan lepas landas dari Bandung dan berhasil mendarat di Jakarta. Dengan suksesnya uji coba terbang perdana penggunaan BioAftur J2.4 pada pesawat Boeing 737 milik Garuda Indonesia, hampir bisa dipastikan, kedepannya maskapai Garuda Indonesia akan menjadi maskapai pertama pelopor penggunaan Sustainable Aviation Fuel BioAftur J2.4 di Indonesia. Tentu, hal itu akan menjadi suatu kebanggaan tersendiri bagi negara Indonesia. BioAftur J2.4 sendiri, digadang-gadang saat ini menjadi Sustainable Aviation Fuel atau bahan bakar pesawat ramah lingkungan pertama yang berhasil dikembangkan di kawasan Asia Tenggara. Hal itu menandakan bahwa saat ini Indonesia sangat serius untuk berkontribusi pada program dekarbonisasi dunia. Sesuai dari penamaannya, BioAftur J2.4 merupakan bahan bakar pesawat yang didalamnya terkandung sebesar 2,4% minyak kelapa sawit atau Refinite Blinks di Gampalem Kernel Oil. Tentu, mendengar angka kandungan 2,4% minyak kelapa sawit pada BioAftur J2.4 masih menjadi angka kandungan yang terbilang cukup kecil. Tetapi terlepas dari angka tersebut, pencapaian karya anak bangsa pada BioAftur J2.4 juga patut mendapat apresiasi yang cukup besar. Tidak berhenti pada BioAftur J2.4 dengan kandungan 2,4% minyak kelapa sawit, dikabarkan, dengan seiring berjalannya waktu, nilai kandungan pada Sustainable Aviation Fuel atau BioAftur yang dikembangkan Indonesia akan terus ditingkatkan. Direncanakan, BioAftur yang dikembangkan oleh Indonesia akan mempunyai nilai kandungan minyak kelapa sawit hingga sebesar 5% pada tahun 2025, dan seterusnya, hingga ke depannya BioAftur tersebut mempunyai kandungan 100%, atau dengan kata lain murni terbuat dari minyak kelapa sawit dan tanpa ada campuran dari Aftur konvensional. Itu tadi, sedikit pembahasan kita kali ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.